Sebuah ruang tamu adalah merupakan salah satu tempat dimana kita untuk berbagi keceriaan dan juga kesenangan untuk berkumpul bersama cucu ataupun anak dan kita harus membuat ruangan ini terlihat lebih menarik dan juga bagus supaya semua orang bisa betah. Tapi bagi sebagian pihak orang yang memiliki keinginan untuk bersantai bersama tamu dengan ruangan khusus atau bisa juga disebut dengan ruang TV untuk melepaskannya kelelahan, maka di sini kami akan memberikan inspirasi desain ruang tamu yang cukup menarik. Salah satu kunci untuk menciptakan suasana tenang, bersih, dan klasik ke dalam ruang tamu Salah satunya dengan memasukkan nuansa biru ke dalam dekorasi Biru selalu menjadi tanda kesegaran dan ketanangan Alhasil, desain ruang tamu berwarna biru selalu elegan dan stylish sekaligus menciptakan suasana yang tenang Selain itu, warna biru juga menanamkan suasana damai dan tentram Masuk akal jika ruang tamu dengan nuansa biru adalah salah satu trend desain yang telah bertahan dalam waktu cukup lama Selain sebagai tempat untuk menerima tamu, terkadang ruang tamu juga dijadikan tempat untuk berkumpulnya keluarga inti Apalagi saat ini, banyak sekali ruang tamu yang memiliki fungsi ganda sebagai ruang keluarga Jadi, selain selalu menjaga ruang tamu bersih dan rapi, pastikan juga untuk membuat ruang tamu Anda senyaman mungkin dan sesuai dengan selera anggota keluarga yang lain Karena, selain sebagai tempat untuk bertemu dengan teman, ruang tamu Anda bisa menjadi tempat untuk berkumpul bersama keluarga Entah itu untuk membicarakan masalah penting atau hanya sekedar bincang-bincang santai Setiap warna memiliki makna dan dominasi warna tertentu pada sebuah rumah akan mencerminkan karakter seseorang Bagi Anda yang menyukai ketenangan, maka interior warna biru dapat mewakili karakter diri Anda Warna biru mampu memberi nuansa tenang dan dingin dan hampir semua variasi turunannya bisa dikategorikan warna dingin Untuk menguatkan nuansa tenang, Anda juga dapat menggunakan semua variasi warna biru di rumah minimalis Anda Memiliki interior rumah berwarna biru haruslah dipadukan dengan kombinasi warna yang tepat Contohnya adalah dengan memadukan warna putih pada tepian dinding agar warna biru pada interior ruangan menjadi semakin menonjol Untuk membuat nuansa biru tanpa hidup di ruang tamu, kamu bisa menambahkan beberapa elemen Misalnya, foto-foto yang dibingkai dan disusun dengan baik di dinding maupun tanaman hias yang berada di beberapa sudut ruang tamu Untuk konsep ruang tamu yang besar dan luas, akan lebih mudah menata daripada yang ruang tamu sempit Tapi jangan berkecil hati, ruang tamu sempit belum tentu tidak nyaman Sekarang sudah banyak dijual sofa atau kursi tamu bermodel minimalis yang didesain dan kenyamanannya tidak kalah dengan sofa atau kursi tamu model besar Pilih secara bijak untuk menghasilkan konsep ruang tamu yang nyaman dan menarik Jika kamu menginginkan interior bernuansa biru dengan tampilan estetis, maka gambar ruang tamu ini bisa jadi inspirasimu Sebab, biru dihadirkan secara harmonis dengan berbagai dekorasi dan furniture di dalam ruang tamu Mulai dari vas bunga, sofa, rak, cangkir, hingga kurden Meski banyak diaplikasikan pada berbagai dekorasi, namun warna biru tetap tak terlalu mencolok Selain itu, cobalah aplikasikan sentuhan biru dalam beberapa sudut di ruang tamu dengan pola yang berbeda Kamu bisa mengaplikasikan pola tersebut pada area sarung bantal sofa maupun kurden Sebagai paduan, kamu bisa menggunakan warna putih pada interior agar ruangan terkesan luas dan bersih Jika kamu tak ingin membuat ruang tamu jadi terlalu terang dengan warna yang lembut dan cerah Cobalah menggunakan nuansa gelap Kamu bisa memilih biru dengan tone yang agak gelap dan mengaplikasikannya pada sofa seperti gambar di atas Dengan begitu, kamu bisa menyesuaikan dekorasi dengan berbagai warna pada interior ruang tamu Untuk menambah kesempurnaan ruang tamu, kamu bisa menambahkan meja konsol Berbeda dengan meja lainnya, meja konsol lebarnya lebih sempit dibandingkan meja TV atau kredensel Hal ini karena fungsi utamanya adalah sebagai meja display Kamu bisa letakkan berbagai pajangan di sini Seperti bingkai berisi foto keluarga, vase bunga, dan lampu meja Untuk kamu yang suka kelupaan menaruh barang, bisa memilih meja konsol dengan laci Kamu bisa mengalihkan fungsinya sebagai tempat meletakkan berbagai kunci, surat, dan peralatan tulis Jadi, tidak pusing lagi ketika harus mencari barang-barang tersebut Dengan pernak-pernik penuh corak yang mendekorasi ruang tamu kamu Gak asik rasanya Kalau dindingnya hanya berwarna putih ya Kamu bisa mendekorasikan salah satu dinding ruang tamu kamu dengan wallpaper dinding Tapi tidak perlu semuanya kok Untuk membuat keseimbangan, aplikasikan wallpaper dalam bentuk perbagian Cara baru untuk membuat dinding rumah kamu jadi cantik dan stylish tanpa membuatnya terlalu ramai Kamu juga bisa menghiasi dinding kamu dengan menggunakan hiasan dinding Warna hiasan dinding yang kontras dengan warna putih dinding bisa membuatnya jadi pusat perhatian Menarik mata orang-orang yang lewat Kamu bisa memilih lukisan yang memiliki unsur tradisional tiem hua yang bertema alam Atau jika kamu suka mengoleksi barang-barang unik Kamu pun bisa memajangnya dengan menggunakan rak dinding yang kuku Sebuah ruang tamu adalah merupakan salah satu tempat di mana kita untuk berbagi keceriaan dan juga kesenangan Untuk berkumpul bersama cucu ataupun anak Dan kita harus membuat ruangan ini terlihat lebih menarik Dan juga bagus supaya semua orang bisa betah Tapi bagi sebagian pihak orang yang memiliki keinginan untuk bersantai bersama tamu Dengan ruangan khusus atau bisa juga disebut dengan ruang TV Untuk melepaskannya kelelahan Maka disini kami akan memberikan inspirasi desain ruang tamu yang cukup menarik Salah satu kunci untuk menciptakan suasana tenang, bersih, dan klasik ke dalam ruang tamu Salah satunya dengan memasukkan nuansa biru ke dalam dekorasi Biru selalu menjadi tanda kesegaran dan ketanangan Alhasil, desain ruang tamu berwarna biru selalu elegan dan stilis Sekaligus menciptakan suasana yang tenang Selain itu, warna biru juga menanamkan suasana damai dan tentram Masuk akal jika ruang tamu dengan nuansa biru adalah salah satu trend desain yang telah bertahan dalam waktu cukup lama Selain sebagai tempat untuk menerima tamu Terkadang ruang tamu juga dijadikan tempat untuk berkumpulnya keluarga inti Apalagi saat ini, banyak sekali ruang tamu yang memiliki fungsi ganda sebagai ruang keluarga Jadi, selain selalu menjaga ruang tamu bersih dan rapi Pastikan juga untuk membuat ruang tamu Anda senyaman mungkin dan sesuai dengan selera anggota keluarga yang lain Karena, selain sebagai tempat untuk bertemu dengan teman Ruang tamu Anda bisa menjadi tempat untuk berkumpul bersama keluarga Entah itu untuk membicarakan masalah penting atau hanya sekedar bincang-bincang santai Setiap warna memiliki makna dan dominasi warna tertentu pada sebuah rumah Akan mencerminkan karakter seseorang Bagi Anda yang menyukai ketenangan, maka interior warna biru dapat mewakili karakter diri Anda Warna biru mampu memberi nuansa tenang dan dingin Dan hampir semua variasi turunannya bisa dikategorikan warna dingin Untuk menguatkan nuansa tenang, Anda juga dapat menggunakan semua variasi warna biru di rumah minimalis Anda Memiliki interior rumah berwarna biru haruslah dipadukan dengan kombinasi warna yang tepat Contohnya adalah dengan memadukan warna putih pada tepian dinding Agar warna biru pada interior ruangan menjadi semakin menonjol Untuk membuat nuansa biru tanpa hidup di ruang tamu, kamu bisa menambahkan beberapa elemen Misalnya, foto-foto yang dibingkai dan disusun dengan baik di dinding maupun tanaman hias yang berada di beberapa sudut ruang tamu Untuk konsep ruang tamu yang besar dan luas, akan lebih mudah menata daripada yang ruang tamu sempit Tapi jangan berkecil hati, ruang tamu sempit belum tentu tidak nyaman Sekarang sudah banyak dijual sofa atau kursi tamu bermodel minimalis yang didesain dan kenyamanannya tidak kalah dengan sofa atau kursi tamu model besar Pilih secara bijak untuk menghasilkan konsep ruang tamu yang nyaman dan menarik Jika kamu menginginkan interior bernuansa biru dengan tampilan estetis, maka gambar ruang tamu ini bisa jadi inspirasimu Sebab, biru dihadirkan secara harmonis dengan berbagai dekorasi dan furniture di dalam ruang tamu Mulai dari vas bunga, sofa, rak, cangkir, hingga kurden Meski banyak diaplikasikan pada berbagai dekorasi, namun warna biru tetap tak terlalu mencolok Selain itu, cobalah aplikasikan sentuhan biru dalam beberapa sudut di ruang tamu dengan pola yang berbeda Kamu bisa mengaplikasikan pola tersebut pada area sarung bantal sofa maupun kurden Sebagai paduan, kamu bisa menggunakan warna putih pada interior agar ruangan terkesan luas dan bersih Jika kamu tak ingin membuat ruang tamu jadi terlalu terang dengan warna yang lembut dan cerah Cobalah menggunakan nuansa gelap Kamu bisa memilih biru dengan tone yang agak gelap dan mengaplikasikannya pada sofa seperti gambar di atas Dengan begitu, kamu bisa menyesuaikan dekorasi dengan berbagai warna pada interior ruang tamu Untuk menambah kesempurnaan ruang tamu, kamu bisa menambahkan meja konsol Berbeda dengan meja lainnya, meja konsol lebarnya lebih sempit dibandingkan meja TV atau kredenisel Hal ini karena fungsi utamanya adalah sebagai meja display Kamu bisa letakkan berbagai pajangan di sini Seperti bingkai berisi foto keluarga, vas bunga, dan lampu meja Untuk kamu yang suka kelupaan menaruh barang, bisa memilih meja konsol dengan laci Kamu bisa mengalihkan fungsinya sebagai tempat meletakkan berbagai kunci, surat, dan peralatan tulis Jadi tidak pusing lagi ketika harus mencari barang-barang tersebut Dengan pernak-pernik penuh corak yang mendekorasi ruang tamu kamu Gak asik rasanya Kalau dindingnya hanya berwarna putih ya Kamu bisa mendekorasikan salah satu dinding ruang tamu kamu dengan wallpaper dinding Tapi tidak perlu semuanya kok Untuk membuat keseimbangan, aplikasikan wallpaper dalam bentuk perbagian Cara baru untuk membuat dinding rumah kamu jadi cantik dan stylish tanpa membuatnya terlalu ramai Kamu juga bisa menghiasi dinding kamu dengan menggunakan hiasan dinding Warna hiasan dinding yang kontras dengan warna putih dinding bisa membuatnya jadi pusat perhatian Menarik mata orang-orang yang lewat Kamu bisa memilih lukisan yang memiliki unsur tradisional tiem hua yang bertema alam Atau jika kamu suka mengoleksi barang-barang unik Kamu pun bisa memajangnya dengan menggunakan rak dinding yang kuku Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya